Berkas calon anggota DPDRI dan pemutahkiran data pemilih serta berbagai tahapan pemilu serentak tahun 2024 bahwa selu kota Payakumbuh memaksimalkan pencegahan yang melibatkan semua pihak. Dan hingga saat ini belum ditemukan adanya dugaan pelanggaran pidana maupun administrasi termasuk laporan dari masyarakat. Ketua Badan Pengawas Pemilu Kota Payakumbuh menyebutkan pihaknya tidak menemukan adanya dugaan pelanggaran baik secara administrasi maupun pidana yang dilakukan KPU Kota Payakumbuh dalam setiap tahapan pemilu serentak tahun 2024 baik verifikasi parpol, proses penetapan alokasi kursi dan dapil pemilu 2024, verifikasi calon DPDRI, dan proses pengutahkiran pemilih. Selain itu Bawaslu juga tidak menerima laporan dari masyarakat terkait berbagai proses tahapan pemilu yang telah berjalan. Tidak adanya dugaan pelanggaran dalam proses itu menurut Bawaslu karena pihaknya melakukan pencegahan, pengawasan melekat serta pemetaan terhadap potensi kerawanan setiap tahapan pemilu serentak tahun 2024. Menurut Bawaslu hingga saat ini KPU dan jajaran telah melakukan proses sesuai aturan, tahapan, dan perundang-undangan. Tidak ada yang masuk kepada unsur pelanggaran ya. Nah ini yang sudah kita wanti-wanti dari awal kepada KPU Kota Payakumbuh. KPU Kota Payakumbuh pun memberikan jadwalnya yang tepat kepada kita kapan perikaternya turun dan kami juga melakukan pengawasan melekat bersama verifikator KPU Kota Payakumbuh. Sebelumnya KPU juga telah mengumumkan alokasi kursi daerah pemilihan atau dapil pemilu 2024 di Kota Payakumbuh. Dari dua rancangan yang sebelumnya diajukan, sepekati rancangan pertama yakni dapil 1 Kecamatan Payakumbuh Barat dengan alokasi 10 kursi, dapil 2 Kecamatan Payakumbuh Utara, dan Kecamatan Lampas Siti Konegari dengan 8 kursi, serta dapil 3 Kecamatan Payakumbuh Timur dan Selatan dengan 7 alokasi kursi. Dari Kota Payakumbuh, demikian laporan Eduard, TVRI, Sumatera Barat.